Iblis Sungai Telaga Jilid 35 Tenggit Beng menonton tidak lama, lantas dia bertindak guna membantui kawannya, supaya pertempuran segera sampai di akhirnya Diam-diam dia mengeluarkan Biye Hun Tok Han dan menimpukannya kepada Tio Song Kang Saudara, kau beristirahatlah dia teriaki kawannya Tio Song Kang cerdik dan bermata jeli Ia melihat orang menimpuk ke arahnya Ia tidak tahu lawan menggunakan senjata apa, tetapi ia sudah menerka Ia sendiri biasa menggunakan senjata rahasia Maka ia menggunakan kesempatan menyimpan talinya untuk sebaliknya menggunakan senjata rahasianya yaitu tiga batang huiho piau Yaitu piau ikan terbang, yang mana ia gunakannya dengan membungkukan pinggangnya, sedangkan dengan tangan kirinya ia membarengi menimpuk dengan senjata rahasianya lainnya, ialah jarum beracun Ia menyerang kepada Gak Hang Kun dan Tengit Beng berdua Dua-dua Gak Hang Kun dan Tengit Beng terkejut, dua-dua lantas menangkis dengan pedangnya masing-masing Ketiga piau dapat dibikin terpental balik, tetapi jarum beracun mesti dihindarkan dengan lompat berkelit, sebab jarum bukannya satu batang melainkan segumpal Dari berlompat ke kiri dan kanan, terpaksa mereka menceburkan diri ke laut Selagi Tio Song Kang bisa mengusir musuh, ia sendiri telah kena menyedot bubuk beracun, selekasnya ia terhuyung lantas tubuhnya roboh dengan ia tak sadarkan diri Sudah begitu, di dalam perahu besar itu telah tidak ada seorang lain juga Pemilik perahu kecil, melihat kedua penumpangnya terjatuh ke air, mulanya dia mengawasi saja, tak berani dia membantu sebab dia takut perbuatannya nanti dapat dilihat orang Tui Yong Tu Itulah berbahaya Tapi selekasnya dia melihat perahu besar tak ada orang yang bergerak, baru dia menyuruh orangnya lekas membantui Tengit Beng dan Gak Hang Kun naik ke kapalnya Dua-dua kawan itu tidak bisa berenang, tetapi mereka sadar dan cerdik Di waktu tercebur mereka menahan nafas, hingga mulut mereka tidak kemasukan air Sesudah kecemplung masuk ke dalam air, tubuh mereka mumbul-timbul Mereka pun menggerakkan kaki tangan mereka buat mencakar-cakar air Justru mereka timbul, mereka dihampiri anak buah perahu sewaannya, lalu ditarik buat dibawa ke perahu, hingga di lain saat mereka berhasil diangkat naik Mereka tidak terluka tetapi mereka kena menenggak juga air laut, dari itu, mereka nampak letih Lantas mereka menyalin pakaian Mereka meminjam pakaian kering tukang perahu, pakaiannya terus digarang di api Mereka sendiri lantas duduk beristirahat buat bersemadi Lewat sepuluh menit, maka pemilik perahu mengasih tahu kedua penyewanya bahwa perahu mereka terpisah dari tepian cu liong tu tinggal belasan li jauhnya Maka ia tanya mereka mau melanjuti belajar atau mau pulang dahulu, buat menunda sampai besok pagi Sekarang sudah jam berapa? Tengit Beng tanya sebelum dia memberikan jawabannya Kira-kira jam 2 lewat, jam berapa kita bakal tiba di cu liong tu gagang kun turut bicara Jika tak ada halangan, kita akan tiba pada jam 4 lewat Tengit Beng berpikir sebentar, baru ia berkata, kalau kita maju terus kita bakal terhadang musuh Sekarang ini malam gelap dan angin keras, gelombang pun dasyat, berbahaya buat kita melakukan pertempuran di tengah laut Kita pula tidak bisa berenang Karena itu aku pikir baik kita pergi besok saja Penghidupan di atas perahu asing sekali bagi Gak Hang Kun dan Tengit Beng Mereka merebahkan diri tetapi tak dapat tidur Gelombang membuat tubuh perahu bergerak tiada hentinya Buat bersemedip pun sulit Maka itu keduanya cuma rebah diam saja, mata mereka dipejamkan Entah sudah lewat berapa lama ketika Gak Hang Kun berdua dikejutkan suara terompet Keduanya lompat turun dari pembaringan untuk melongok di jendela Di dalam malam tampak bayangan dari dua atau tiga perahu yang terlihat hanya dari lentera di atas tiang layarnya Seberhentinya suara terompet, perahu-perahu itu memencar diri Menyusul itu ada api melesat ke arah perahu kecil itu Tengit Beng terkejut Musuh menyerang kita dengan panah api, katanya keras Kemudian ia lompat keluar menyuruh tukang perahu lekas mundur Tapi sudah kasip Panah-panah itu berdatangan terus Dua batang kena terasampok tetapi ada pula yang mengenakan tutup perahu dan terus menyala Terus berkobar sebab angin laut seperti mengipasinya Ada api yang menyambar Gak Hang Kun dan Tengit Beng terkena pada bajunya Maka Keduanya lompat ke depan Guna menjatuhkan diri bergulingan akan memadamkan api itu Keduanya menjadi bingung Bagaimana sekarang kakak Tenggak Hang Kun tanya kawannya Tengit Beng melengap Dia bingung juga Api ini tak dapat dipadamkan Katanya kemudian Baik kita turun ke laut untuk berpegangan pada pinggiran perahu atau kemudinya Gak Hang Kun menurut Memang jalan lainnya tidak ada Kembali ada panah api menyambar Mereka menyampoknya Lantas mereka mencari dadung akan mengikat pinggang mereka Sesudah itu mereka merosot turun ke air Untuk melindungi diri dengan pertolongannya kemudi Anak buah perahu sudah pada terjun ke air Sebab tak sanggup mereka memerangi api yang lantas mengganas berkobar besar Malam gelap tetapi cahaya api kebakaran memungkinkan orang melihat ke sana kemari dengan cukup terang Demikian tampak perahu-perahu penyerang Tengah Tengit Beng berdua mengawasi dari kemudi Mendadak mereka mendengar suara terompet lantas perahu-perahu penyerang itu bergerak Menjauhkan diri Rupanya mereka itu berlalu sebab melihat perahu lawan Sudah menjadi seperti lautan api Syukurlah Seng Fajar segera tiba Api pun telah padam sendirinya Tengit Beng berdua Gak Hang Kun merayap menaik Mereka pun mendapatkan segala apa di atas perahu telah musnah dimakan api Perahu tinggal dasarnya saja Pakaian mereka Cukup terpaksa mereka keringkan saja Berdua mereka duduk di lantai Gak Hang Kun menghala nafas Tak ku sangka kita bakal mengalami nasib begini Katanya Mas Gul Hampir kita mati Konyol Tengit Beng tertawa menyeringai Jangan menyesal dan berduka cita saudaraku Katanya Inilah pengalaman berbareng pengajaran pertama bagi kita Selama kita menjelajah dunia Kang O Gak Hang Kun mengernyikan alis Bagaimana sekarang tanyanya Kita benar sudah lolos dari ancaman kematian Tetapi sekarang kita berada di atas perahu kosong ini Dan di tengah laut juga Tengit Beng tertawa Nyata dia besar hati Tak lama lagi musuh bakal datang memapak kita katanya Sekarang adikku Kau gunakanlah ketika ini untuk beristirahat Kita tunggu tibanya mereka itu Terkaannya Tengit Beng tepat Belum terlalu lama Mereka melihat mendatanginya dua buah perahu kecil yang dapat berlayar dengan sangat pesat Lekas sekali kedua perahu itu sudah datang sejarak empat tombak Setiap perahu memuat lima orang Dari masing-masing lima orang itu Yang satu memegang kemudi Yang empat di tengah-tengah Di tempat kemudi ditancapkan sebatang bendera kecil hitam bawah putih Itulah benderanya rombongan Chuliong Chul Adik bersiap sedialah Berkata Tengit Beng separuh berbisik pada kawannya Kita menerjang masing-masing sebuah perahu Kita habiskan mereka itu Begitu berkata begitu Tengit Beng bangkit sambil menghunus pedangnya Justru perahu itu telah datang sangat dekat Terus dia lompat ke sebuah di antaranya Untuk tak ampun lagi menyerang kalang kabutan Hanya sekejap robohlah empat lawan Tinggal si tukang kemudi Dia itu terkejut dia lantas turun tangan Dia menimpuk tiga buah golok terbang di Uyap Su Setelah mana dia menghunus goloknya Buat terus menerjang Tengit Beng repot menyelamatkan diri Dari serangan senjata itu Ia sampai mesti menjatuhkan diri Waktu ia mau bangun Serangan golok tiba Ia menangkis sedangkan tangan kirinya Sekalian menekan lantai Guna membantui tubuhnya berlompat bangun Selekasnya ia dapat berdiri Ia membalas menebas penyerangannya itu Hebat serangan dan tangkisan itu Kedua senjata beradu keras Tengit Beng terpental mundur Begitupun penyerangnya Orang Cu Leong Tu Tetapi dia kehabisan tempat Dia terpental tercebur ke laut Selekasnya Tengit Beng menoleh ke perahu yang lainnya Di sana ia melihat Gak Hang Kun Tengah melayani tiga orang musuh Yang lagi melibatkannya Dua orang musuh lainnya sudah rebah binasa Saudara Gak Akan aku bantu kau teriak Tengit Beng Tetapi perahu terpisah kira lima tombak Tak dapat orang si Teng ini berlompat Maka ia menjemput pengayuh untuk mengayuhnya maju Mendekati perahu Cu Leong Tu itu Ketika orang Cu Leong Tu mendengar suaranya Tengit Beng Mereka menjadi berkhawatir Memangnya melayani Gak Hang Kun Seorang diri mereka sudah kewalahan Lantas mereka saling lompat ke sisi Membuat perahu miring terus terbalik Mereka sendiri meneruskan Menceburkan diri Tengit Beng menjerit saking kaget Dia berkhawatir buat kawannya Dia percepat majunya perahunya Dari tempat orang di perahu karam itu Tak ada seorang juga yang lekas timbul di permukaan air Baru kemudian terlihat kepalanya Gak Hang Kun Yang terus merayap naik Akan berduduk di dasar perahu Tadi ia berlaku cerdik Karena ia tahu ia tidak bisa berenang Selagi perahu terbalik Ia menyentol kakinya pada pinggiran perahu Ketika perahu karam ia tak terpisah dari perahu itu Tak usah ia terlempar rombak Itulah sebabnya kenapa ia sempat naik ke atas perahu yang tetap terbalik itu Tengit Beng mengayuh perahunya menghampiri kawan itu Kau jempol saudaraku katanya memuji sambil tertawa Bagus untungnya ketiga orang itu Gak Hang Kun pindah ke perahu kawannya Dia pun tertawa Inilah pengalaman kita yang berharga, katanya Keduanya lantas mengayuh perahu Membuat kendaraan air itu menuju Mereka tak sesal sesuatu Mereka tak sesal sesuatu Maju terus menurut rencana mereka Di waktu tengah hari Mereka sudah melihat pulau yang melengkung bagai naga Maka Mereka merasa pasti Itulah Chuliong Tu Mereka maju terus Mereka mengayuh sekeras-kerasnya Membuat perahu laju dengan pesat sekali Akhirnya mereka tiba juga di tepian Di bagian yang sepi Itulah bagian belakang dari Chuliong Tu Mereka tahu di mana beradanya markas Chuliong Tu itu Dari tengah laut tadi mereka melihat bendera besar di puncak Mereka menduga itulah tentu markas tempat tujuan mereka Tetapi mereka tak lantas pergi ke sana Lebih dahulu mereka mencari sebuah goa buat merebahkan diri Mereka merebahkan diri buat tiduran Kapan Seng Lohor tiba mereka memburu kelinci buat dibakar Dijadikan barang hidangan Tepat jam pertama Dua orang ini mulai dengan perjalanan mereka menuju ke markas Chuliong Tu Jalanan sukar tapi mereka tak hiraukan itu Mereka merayap dan berlari Tujuan mereka ialah tempat ada cahaya api Jalan berliku-liku membuat mereka tak lekas-lekas tiba di tempat tujuan Sampai jam 2 masih belum juga mereka sampai Selama itu tak pernah mereka bertemu orang Mereka heran kenapa kawanan Chuliong Tu demikian lalai Mereka maju terus sampai telinga mereka mendengar suara berkericik Kiranya itulah sebuah kali kecil yang lebar 10 tombak Tetapi dasarnya cetek cuma 2 atau 3 kaki Hingga dasar air dapat terlihat Saking dangkalnya Air jadi mengalir deras hingga terdengar suaranya itu Dasar kali terlihat seperti pasir Tengit Beng berpikir keras Dia mencurigai kali itu Kenapa tempat demikian dibiarkan tak terjaga Toh mudah saja orang maju dengan jalan menyeberang ke situ Kecuali orang dalam Tak ada yang ketahui yang dasar kali itu Pasirnya berupa pasir membal Kalau orang injak Pasir melesak Kaki orang akan melebas masuk berikut tubuhnya Gak Hang pun sudah lantas mencincin celananya Hendak dia turun ke air Dia menurunkan sebelah kakinya Disusul kaki yang lain Segera kakinya itu melebas masuk ke lumpur pasir Dengan cepat ia sudah terlebas sebatas dengkul Terus ke paha dan perut Maka bukan main kagetnya Kakak, tolong dia menjerit Tengit Beng terkejut Dia menoleh Tahulah ia apa sebabnya jeritan itu Adik, tahan nafasia segera memberitahukan Ringankan ia bahaya Jangan bergerak Nanti aku mencari dahan guna membantumu Kawan itu lari ke sebuah pohon yang tumbuh Ia tebas sembarang dahannya yang panjang Ia lekas membawa itu Untuk lantas disodorkan pada kawannya Pegang katanya Setelah mana Ia menarik Gak Hang pun memegangi dahan itu Hingga ia terbawa ke tepian Di mana ia merayap naik ke darat Ia menarik nafas lega Hampir dia tenggelam di dasar lumpur pasir itu Tak kusangka lumpur pasir ini merupakan semacam perangkap Katanya, peluhnya membasai dahinya Keduanya mengawasi kali itu Yang panjang Mereka bimung sebab terang disitu Mereka tak dapat menyeberang Tapi tak lama Gak Hang pun sudah lantas tertawa dan Berkata Kita jangan kurang akal Mari kita cari pohon kayu yang besar Kita gunawi itu sebagai alat buat menyeberang Itu toh dapat Bukan Tengit Beng setuju Maka keduanya lantas bekerja Hanya sayang Di sekitar itu Mereka tak berhasil mendapatkan sebuahpun pohon kayu yang besar Kesudahannya mereka masgul dan mengeluh dengan berbareng Lama mereka berdiam Sampai Tengit Beng bersenyum Ia dapat memikir satu akal Adik, kau mengenakan berapa lembar celana Tanyanya Gak Hang pun melengak sambil mengawasi kawan itu Ah, kakak, kau masih dapat bergurau Tanyanya heran Buat dapat menyeberang disini Celana pun ada fadahnya Kata kawan itu Yang terus tertawa Melihat sikap kawan itu Gak Hang pun percaya orang tidak lagi berkelakar Semuanya tiga lapis sahutnya kemudian Bagus kata Tengit Beng Mari serahkan dua potong padaku Gak Hang pun menurut Segera setelah memegang celana Tengit Beng ikat itu pada bagian kedua kaki dan inggangnya Talinya ialah ujung baju yang ia robek Dengan itu ia membuat dua buah pelembungan Gak Hang pun tertawa Sungguh kau cerdik, saudara Kau dapat memikir akal ini pujinya Tengit Beng tersenyum Mari dia mengajak Lantas dia turun ke air Gak Hang pun menurut dan mengikuti Dengan pelembungan istimewa itu Kedua saudara itu berhasil juga melintasi kali istimewa itu Setibanya diseberang Gak Hang pun mengeringi celananya Buat dipakai pula Selama itu Waktu sudah jam tiga Di situ tak ada jalanan Bahkan banyak batu besar dan pohon duri Ketika Tengit Beng mendonak Dia melihat di atas dinding terdapat ujungnya semacam bangunan pesanggerahan Ia percaya di situ tentu ada penjaganya Mari ia mengajak Gak Hang pun Terus ia mulai mendaki Ia telah minta bantuannya pohon no yeo dan batu-batu yang menonjol Hingga dia mirip seorang pendaki gunung Gak Hang pun meniru buat Setelah bersusah payah dan membuang waktu Kedua kawan itu tiba juga di atas puncak Mereka mendapati sepi saja di dalam pesanggerahan itu Yang merupakan sebuah bangunan terdiri dari ranggon Serta beberapa kamar atau ruangan Api pun tidak ada Kedua saudara angkat itu saling mengawasi terus Mereka menghunus pedangnya masing-masing Lantas mereka membabat kutung trompet tanduk menjangan Untuk terus mencoba berlompat naik memasuki ranggon Tepat mereka sampai di depan ranggon Telinga mereka lantas mendengar tawah dingin di belakangnya Diikuti dengan bentakan ini Tahan dan suara itu lantas disusul munculnya Tujuh orang dari belakang dan depan Hingga jalan mereka dihadang di depan dan di belakang Tengit Bang berdua berdiri diam Matanya diarahkan kepada semua orang itu Yang semua berseragam hitam Hingga tubuhnya masing-masing tinggi dan katai Dan senjatanya macam-macam Tengit Hiong palsu berani sekali Dia tertawa dingin Dia kata Untuk apakah Tengit Hiong datang ke Tujung Tujung Tak usah aku jelaskan Pasti kalian sudah ketahui Jika kalian laki-laki Kalian beritahukan nama kalian Untuk seterusnya menerima binasa Seorang yang bertubuh tinggi besar Kata dengan dingin Eh, bocah Tengit Hiong Apakah kau tidak kenali kami Litaikong dan Mialun Kedua Hiocu dari Tuliongtu Baiklah kalian lihat saja Sepasang tombak jagaku Kata-kata orang itu dibarengi dengan Satu serangan Juga Mialun dengan cepat berlompat Maju akan turut menyerang Karena ini lima orang kawannya turut maju juga Hingga Gak Hang Kun berdua segera kena diserang Selewatnya beberapa jurus Gak Hang Kun dan Tengit Beng memikin Muslim menjadi dua rombongan Itu pula maksudnya Litaikong yang hendak memecah tenaga lawan Taikong berkelahi dibantu dua kawannya Mereka mengepung Gak Hang Kun Mialun beserta tiga kawannya mengurung Tengit Beng Kedua belah pihak sama unggulnya Gak Hang Kun dapat membuat ia seimbang dengan ketiga musuhnya Begitu juga Tengit Beng hanya lewat pula beberapa jurus lagi Dia nampak repot bertarung tiga lawannya Mialun dapat mendesak hebat Pertempuran berlangsung seru dan berisik Kecuali suara beradunya senjata Pihak Tuliongtu sering membentak Dari atas ranggon suara terompet pun terdengar berniang-miang Itulah trompet tanda ada bahaya Gak Hang Kun melihat suasana buruk timbulah kegalauannya Sembari melakukan biah untuk hunia kata murung pada kawannya Kakak Teng, kenapa kita masih tidak mau menurunkan tangan besi? Buat apa melayani mereka lama-lama Litaikong tertawa Kata dia, Tiongit Tiong, kau ada punya kepandayan apa? Di saat kematianmu mendatangi, kau keluarkanlah kata-kata Tangan besi dari Gak Hang Kun adalah isyarat darinya untuk mengasih bubuk beracunnya Seperti ia sudah menyiapkannya Gak Hang Kun menanti kesempatan Satu kali ia diserang serasang tombak cagak Ia tidak menangkis Hanya mendadak ia melengak hingga tubuhnya seperti rebah terlentang Sembari melengak itu telah tangannya diayun dipakai menimpukan bubuk beracunnya Litaikong kaget sekali Ketika ia menyedot bubuk, hidungnya terasa nyeri Tahu ia apa artinya itu Mundur ia berteriak Begitupun dua orang lawannya itu Selagi orang roboh, Gak Hang Kun berlompat bangun untuk berlompat lebih jauh kepada tiga orang musuhnya itu Ia bersiul nyaring dan dingin, menunjukkan kepuasannya Setelah itu berulang kali ia menebas dengan pedannya, membuat Litaikong bertiga putus lehernya masing-masing Mialun terperanjat ketika ia mendapat kenyataan Litaikong bertiga roboh, lantaran itu gerakan tangannya sedikit terlambat Tengit Beng menggunakan ketika itu untuk mendesak hingga lawannya mundur tiga tindak Justru itu Gak Hang Kun pun lalu segera berlompat datang guna membantui kakaknya Maka kebetulan saja dia menyambut Alun dengan satu tikaman Di saat sangat terancam itu Alun sampai berkelit tetapi ujung pedang lawan menggores juga bahunya Di lain pihak senjatanya telah mengenai lengan lawan hingga Gak Hang Kun juga terluka walaupun tidak parah Ketika ia melihat ketiga kawannya, hatinya gentar dan giris Ketiga kawan itu telah roboh sebagai mayat-mayat yang bermandikan darah sebab Tengit Beng tidak mau mengasih ampun pada mereka Habislah, pikirnya Maka tak ayal pula dengan menahan rasa nyerinya, ia terus lari ke kaki gunung Sungguh berbahaya, berkata Tengit Beng sambil menyusuti peluhnya Kemudian ia memeriksa lukanya Syukur itu cuma luka di kulit Setelah dibalut, darahnya tak keluar lebih jauh Baiknya kau cerdas dan cepat saudara Gak Kemudian ia memuji Sayang si orang sini dapat lolos kata Gak Hang Kun Sekarang sulit bagi kita menyerang lebih jauh, ahliat, kata Tengit Beng Mereka ada orang-orang dari tingkat dua, tujuh bajingan dari Tuliong itu belum tampak sama sekali Keng Teng Tian bersama Siang Wan Goat tidak berada di pulaunya, kata Gak Hang Kun Jie Mo Lam Hang Hoan dan NHO Mo Bok Che Lau pernah aku menemuinya di perbatasan Provinsi Secuan Mungkin mereka itu belum pulang maka kalau yang lain-lainnya ada di sini, tinggallah tiga orang lagi Aku pikir dengan mengandalkan bubuku dapat kita melawan mereka itu Kita lagi meminjam golok membunuh orang, makanya biarlah kemudian mereka itu pergi cari Tiongit Hiong Tengit Beng tertawa Kapan telah tiba saatnya kau bertemu Siang Wan Goat, dapatkah kau membagi aku barang secangkirarak katanya bergelak Gak Hang Kun pun tertawa Ketika itu kira jam 4, rembulan terang sekali Karena itu untuk maju lebih jauh, Gak Hang Kun dan Tengit Beng tidak pergi melalui jalan berbata di jalan itu Mereka selalu menyembunyikan diri di antara pepohonan dan gerombolan rumput Dengan begitu tak dapat mereka menuju langsung ke markas Chuliong Tu, mereka mesti jalan sedikit memutar Tepat Fajar mendatangi, Gak Hang Kun berdua telah tiba di belakang gunung di belakang markas Terlihat bangunan Benteng yang berlapis-lapis dan megah Di 4 penjurunya terdapat ranggon-ranggon pemilik yang tinggal di manapun diakibatkan bendera Chuliong Tu yang besar Tengkorak hitam di atas putih Seng angin membuat bendera itu berkibar-kibar tak hentinya Mari kita maju berkata Gak Hang Kun Tak peduli dengan jalan berterang atau menggelap Kita mesti mengacau dan mengubrak abrik Mereka boleh dibilang belum berhenti suaranya murid dari Heng San Pei itu Atau mereka sudah lantas mendapat dengar suara berswipnya anak-anak panah Yang dalam jumlah besar berjatuhan saling susul ke arah mereka Lantas mereka mendekam, pedang mereka dihunus yang datang menyampok setiap anak panah yang datang menyambar Luar biasa penyerangan anak panah itu Hampir tak ada hentinya, ada tambahnya tak berkurang Tentu saja Tengit Beng dan Gak Hang Kun menjadi repot juga Tak dapat mereka menangkis terus-terusan Bisa-bisa ada anak panah yang lolos dari tangkisan atau mereka kurang gesit Saudara Gak Mari kita menyerbu Nenteng Tengit Beng kata perlahan pada kawannya itu Ia bukannya menjadi juri Sebaliknya ia menjadi penasaran dan gusar Memangnya mereka telah bertekad bulat untuk tidak mundur lagi Habis mengajak itu, tanpa menunggu jawaban, si orang seteng sudah lantas lompat maju Sekali mencelat, ia mencapai tiga tombak Gak Hang Kun menjawab dengan suaranya, lantas ia menyusul Selekasnya mereka berada di tempat di mana tidak terdapat serangan anak panah Hati mereka menjadi lega Di sini Mereka lantas berlari-lari keras Hingga mereka mendekati sebuah ranggon pengawasan Jaraknya kira sepuluh tombak Tiba-tiba dua saudara itu sangat terkejut Tahu-tahu ada anak panah menyambar mereka Bahkan ada panah yang disertakan api Panah itu terjatuh di belakang mereka mengenai rumput lantas menyala Gak Hang Kun gusar sekali Dia ayal sedikit, bajunya termakan api Maka dengan cepat ia berlompat maju menghampiri ranggon Ia lantas tiba pada dinding bawahnya Dari atas ranggon lantas terdengar suara tertawa yang disusul dengan ini kata-kata dingin Tiongit Hiong, ilmu pedangmu bagus sekali Karena itu aku si orang tua suka menghentikan panahku Kalau kau berani, kau majulah untuk kita bertempur Buat mendapatkan keputusan suara itu tajam Sebab itulah suaranya Sumo Syao Tiong Beng Bajingan nomor 4 Gak Hang Kun tidak menjawab Hanya ia menggapaikan Tengit Beng Buat mengajak kawan itu maju terus Tanpa adanya serangan panah Mereka dapat maju dengan cepat dan mudah Hingga mereka tiba di depan pintu dari bangunan ranggon pengawasan itu Di situ ada sebuah tangga batu Di depan mana terdapat halaman terbuka penuh rumput Di kiri dan kanannya terdapat semacam pagar Di situ pun ada sebuah saluran air laut Peranti keluar masuknya perahu-perahu Chuliong Chul Di tepiannya tertambat beberapa buah perahu kecil Di depan tangga berkumpul banyak orang dengan seragam hitam Tiga orang yang menjadi pemimpin menempatkan diri di depan mereka itu semua Itulah Sam Mo Chia Sen Chiang Bajingan nomor 3 yang berdandan sebagai pelajar yang menggembloki pedang di punggungnya Yang kedua ialah Sumo Siow Tiong Beng Bajingan nomor 4 Dia ini mengenakan kopiah seragam bajunya kuning Celananya hitam tanpa senjata di tangan Yang ketiga ialah Mialun yang tadi pernah bertempur Dan sekarang melihat dua orang musuh itu Dia yang paling dulu lompat menyerang Gak Hang Kun dengan jurus silat menawan roh menangkap Sukma Dia bersakit hati sebab tadi dia dikalahkan secara curang Gak Hang Kun menangkis dengan hebat Maksudnya guna membuat kutung senjata lawan Di luar pengetahuannya Mialun berlaku cepat Senjatanya lekas-lekas ditarik pulang buat menebas kaki Segera juga Gak Hang Kun kena terdesak mundur Menyaksikan Mialun menang di atas angin Siow Tiong Beng tertawa menghina Kata dia, orang si Teng Mari kau mencoba menyambut beberapa kali tanganku Dia benar-benar maju dengan serangan tangan kosongnya Hebat serangan orang tua ini Walaupun ia tidak bersenjata Angin gerakan tangannya menghembus keras Inilah sebab ia adalah ahli Hun Kincokut Chiang Hoat Ilmu membuat orang salah otot Tengit Beng terkejut Lekas-lekas ia menutup diri dengan pedangnya Ia menggunakan tipu pedang menutup jendela Menolak rembulan Toh ia menjadi repot sekali Setelah itu tangan lawan mendadak berada di belakangnya Hingga ia mesti berkelit nyamting satu tindak Menyusul mana Ia terus berontar sambil menyabet dengan pedangnya Niatnya membuat putung dengan si lawan Pertempuran ini selanjutnya berjalan secara berat sebelah Menurut pantas pedang melawan tangan kosong Pedang mesti lebih hunggul Tetapi sekarang ternyata tangan kosong yang menang di atas angin Siaw Tiong Beng merangsak membuat lawannya berkelit atau berlompat Tengit Beng kena didesak terus Selang 30 jurus orang si Teng itu telah terdesak ke tepi pesisir buatan manusia itu Di pihak satunya mula-mula Gak Al-Hang Kun kena terdesak oleh Mialun Tetapi dasar dialihai, perlahan-lahan dapat dia memperbaiki diri Hingga dari berada di bawah angin dia membuatnya pertempuran berjalan berimbang Lalu di lain saat dia merubah keadaan membuatnya lebih unggul Tiba-tiba Mialun dibuat menjadi kaget sekali waktu senjatanya yang kanan kena terpapas pedangnya Gak Al-Hang Kun Sebab terus dia ditebas Dalam keadaan seperti itu sukar buat dia meloloskan diri dari ancaman bahaya Kecuali dia berlaku nekat, bersedia sama-sama terluka dan terbinasa Masih dia mencoba menangkis dengan senjata di tangan kirinya Tas demikian satu suara keras dan kembali senjata itu kena terkutungkan Karena Gak Al-Hang Kun berlaku bengis dan tak sudi dia memberi ampun Kembali dia meneruskan menikam Dengan sangat terpaksa Mialun mengetuk pedang lawan dengan gagang senjatanya Dia berhasil tapi tak seluruhnya Ujung pedang terasampok tetapi meluncur terus Ter-a-a-ang demikian satu suara lain dan pedangnya Gak Al-Hang Kun terpental Untung tidak terlepas dari cekalan Mialun pun bebas dari ancaman maut Kiranya Chia Seng Chiang yang membantu pembantunya dengan jalan menghajar pedangnya Gak Al-Hang Kun Dengan senjata rahasianya, Tia Lian Hoa atau Bunga Serojah Besi Menyusul itu Chia Seng Chiang berlompat maju sambil berseru Bocah si Tio, apakah kau tak mau mengandalkan pedangmu menghina orang Sambil maju itu ia terus menyerang dengan satu tikaman kepada jalan darah tayang Gak Al-Hang Kun terkejut Tidak saja pedangnya terhajar nyamping, juga tangannya sesemutan Tapi masih ia berniat menghajar Mialun atau ia melihat lawannya itu Menyingkir dari kalangan dan Chia Seng Chiang telah menggantikan dia menghadang dan menyerangnya Lekas-lekas dia berkelit, terus dia berlompat mundur Tepat itu waktu Gak Al-Hang Kun juga melihat keadaan berbahaya dari Tengit Beng Maka mengertilah ia bahwa pihak Chuliong Tu masih terlalu kuat buat pihaknya Hingga ia lantas memikir untuk mengangkat kaki Karena ini ia lantas memikir buat menggunakan bubuk beracunnya Biah Watok Han Setelah berkelit itu, Gak Al-Hang Kun berhasil memperbaiki diri Ia lantas cepat menyerang buat mencoba merubah keadaan Chia Seng Chiang melihat bahaya mengancam Ia berkelit ke samping Dari situ ia membarangi mengeperak ke atas pedang Gak Al-Hang Kun terkejut Gagal dia menikam Sebaliknya pedangnya kena terhajar Dia terkejut sebab pedang itu hampir terlepas Karena itu hendak ia menggunakan bubuknya yang jahat Yang sangat berbahaya itu Begitulah tidak menanti sampai disusul dengan serangan lain Mendadak ia loncat menjelat dengan berjumpalitan Lalu selagi tubuhnya mau turun Ia mengayun sebelah tangannya yang sudah menggengam bubuknya itu Mialun telah kenal bubuk berwarna ungu yang jahat itu Selekasnya ia melihat bubuk berhamburan Dia lompat menyingkir sambil berteriak berulang-ulang Bubuk beracun Chia Tuchu, awas Chia Seng Chiang sendiri Sementara itu sudah bercuriga Memangnya ia adalah seorang Kang Ong Kawakan Banyak pengalamannya, luas pengetahuannya itu Selagi lawan berjumpalitan Ia sudah heran dan menerka Itulah sepak terjang permulaan dari senjata rahasia yang bakal digunakan Selekasnya dia melihat bubuk warna ungu itu Taulah ia yang lawan menggunakan bubuk beracun Maka juga belum lagi Mialun memperdengarkan peringatannya Ia sudah mendahului menahan nafas Serta menutup jalan darahnya Menyusul mana ia berlompat ke kepala angin Gak hangkun kecele Dia bermaksud merobohkan musuh Atau sedikitnya menghadang gerak-gerik musuh itu Supaya ia memperolah luang buat mengangkat kaki Buat membantu tengit beng Siapa sangka ia telah menghadapi seorang lawan yang lihai kepandayan silat dan otaknya Dan belum lagi ia menginjak tanah Dua buah kailian hoa sudah menyambar padanya Sebab lawan membalas menyerangnya dengan senjata rahasia juga Terpaksa ia menjatuhkan diri dengan bergulingan di tanah Dengan pedangnya ia menyampok kedua belah senjata rahasia itu Menyusul mana ia berlompat bangun buat terus lari ke arah tengit beng Mialun dengan mengajak keempat kawannya maju untuk memegat Tak kecewa dia bergelar kosan kasih tenggiling Dengan satu loncatan kucing hutan lompat keluar dari lubang Dia segera tiba di depan lawan yang dia terus bacok Tadi sepasang senjata siang jin kiang dari alun telah terkutungkan lawan Maka sekarang ia menggantikannya dengan golok Karena itu bukan genggaman pegangannya Bacokannya kurang tepat Gak Hang Kun menyambuti bacokan itu Ia berniat menebas kutung lawan Ia tapinya tidak berhasil Setelah berpengalaman Mialun berlaku cerdik Dia menarik pulang goloknya setengah jalan buat diteruskan dipakai membabat dari samping Mengarah batang lehernya lawan itu Gak Hang Kun terancam bahaya Ia menegakkan tubuhnya Dengan begitu selamatlah ia Karena terhadang ini Ia sekarang kena disusul empat orang kawannya alun Dengan begitu ia terus kena terkepung di empat penjuru Ia insyaf akan bahaya itu Ia menjadi nekat Awas dia berteriak sambil pedangnya disabatkan ke kiri dan kanan Dibulang balingkan dengan jurus badai menyapu salju Maka robohlah dua orang musuhnya sambil mereka itu mengeluarkan jeritan kesakitan Saking kaget dua orang musuh lainnya berlompat mundur Kurang ajar berteriak Mialun yang gusar dan segera lompat menerjang Gak Hang Kun menangkis Tak ada niatnya berkelahi lama Maka ia lantas desak lawannya itu Selagi si lawan mundur ia lompat lari pula menghampiri Tengit Beng kawannya Tak kala itu si Yau Tiong Beng sudah mendesak Tengit Beng sampai di pojok Lagi kira dua tombak Tengit Beng pasti akan tercebur ke air Tetapi Tengit Beng lihai walaupun terdesak hebat belum bisa ia segera dirobohkan Dengan pedangnya ia bertahan sedapat-dapatnya Tadi itu sesudah lawan mundur Chia Seng Chiang tidak mengejar Ia hanya mengawasi Ia pikir cukup asal ia dapat mengusir Tengit Tiong Tidak ada niatnya akan nanti bermusuhan dengan Tek Chio Siang Jin Walaupun murid orang ini sudah datang menyerbu tanpa alasan Orang pun menggunakan bubuk beracun yang lihai itu Tapi setelah menyaksikan dua orangnya dirobohkan Panas hatinya membuat ia memikir lain Dia sungguh kurang ajar pikirnya Lantas ia lari memburu Gak Hang Kun sendiri selekasnya dia mendekati Tengit Beng Dan Tengit Beng lagi dua tombak Dia melihat Tengit Beng menikam lawan Tetapi pedangnya kena terasampok Karena pedangnya terpental Dadanya Tengit Beng menjadi terbuka Melihat ini Siau Tiong Beng lantas maju sambil menikam dada orang Sungguh Tengit Beng terancam bahaya Gak Hang Kun melihat itu Lantas ia lompat ke arah Siau Tiong Beng Dan menikam punggung jago Tsu Liong Tsu itu Itulah cuma satu-satunya jalan buat membantu Tengit Beng Siau Tiong Beng mendapat tahu datangnya serangan dari belakang itu Tidak mau menangkis Hanya cepat bagaikan kilat ia mengagus tubuh ke samping Membiarkan pedang meluncur terus ke arah Tengit Beng Ketika itu Tengit Beng justru merasa nyeri sedikit pada dadanya Ia tidak kena terhajar Baru terpental angin tangannya lawan Kapan ia melihat pedangnya Gak Hang Kun Ia melejit mundur satu tombak lebih Habis membantu Tengit Beng Gak Hang Kun melihat mendatanginya Chia Seng Chiang Ia lantas memberi isyarat kepada saudara angkatnya itu Pertanda bahwa ia hendak menggunakan bubuknya Sembari berbuat begitu ia kata Kakak Teng, mari kita turuni tangan besi Menyusul itu ia lompat ke sisinya saudara itu Terus ia melepaskan bubuknya Hingga di lain detik tubuh mereka teraling bubuk warna ungu itu Chia Seng Chiang sekalian melihat bubuk itu Mereka pada menyingkir ke kepala angin Kapan bubuk sudah buyar Gak Hang Kun dan It Beng tak tampak lagi Sebab keduanya telah menggunakan kesempatan yang baik Buat lekas-lekas menyingkir dari tempat yang berbahaya itu Mari kata Chia Seng Chiang yang terus mengajak orang-orangnya lari ke arah pelabuhan Mereka itu pasti lari ke sini Biarlah mereka akan kepandayan mereka menjahat dengan kita Selekasnya mereka tiba di pelabuhan Mialun berseru kaget Perau kita hilang sebuah serunya Lihat Chia Tochu Lekas kejar Chia Seng Chiang berseru dengan titahnya Orang pada lantas lari ke tepian Tiga buah perau segera digayuh pergi menuju ke tengah laut Buat mencari dan menyusul kendaraan mereka yang lenyap itu Yang mereka terkapasti sudah dipakai Gak Hang Kun berdua untuk menyingkirkan diri Gak Hang Kun cerdik bukan Ming Habis melepas bubuk dan kabur ke perau tidak lantas mereka mengayuh ke tengah laut Mereka tak pandai menggunakan pengayuh Ia tahu kalau mereka dikejar, mereka bakal tergesa-gesal Maka ia lantas menggunakan akal Begitulah mereka turun ke air, perau mereka terkejar Tetapi terus ditarik masuk ke dalam air Biar tidak bisa berenang, mereka pandai mengatur pernafasan mereka Dengan menahan nafas, dapat mereka menyelam mempertahankan diri Air di situ pun kira baru enam kaki dalamnya Mereka mendekam di dalam air sampai ketiga perau Chuliong Ti melewatinya Sampai ketiga perau itu tak nampak lagi Ketika mereka timbul pula, sepi sekitar mereka Sungguh berbahaya kata Tengit Beng yang mengeluarkan nafas lega Mari kita naik atas sebuah perau lainnya Jangan kata Gak Hang Kun yang menarik baju kawannya Tak dapat kita menyingkir dengan jalan naik perau Selekasnya kita berada di luar, musuh bakal dapat melihat kita Bukankah itu berarti mengantarkan diri ke dalam jaring Tengit Beng Dia berpikir, kemudian ia mengangguk Kau benar tabah dan cerdik, adikku pujinya Nah, mari kita menyingkir ke gunung belakang Tiongit Hiong palsu mengangguk Maka berlari-larilah mereka ke belakang gunung Ke sebuah ranggon di mana ada delapan orang berseragam tengah melakukan tugasnya Semua kedelapan orang Tu Liyong Tu melihat dua orang ini Yang pakaiannya kuyuk basah, sampai mereka pada melengak Gak Hang Kun lari ke pintu ranggon Siapa tidak kejam, dia bukan laki-laki sejati gumamnya Heto meter habis tertawa dingin Muridnya Yit Yap Tojin lantas maju untuk menerjang kedelapan orang Tu Liyong Tu itu Mudah saja untuk merobohkan mereka itu Hingga semuanya roboh bermandikan darah Dengan satu isyarat tangan, Gak Hang Kun mengajak Tengit Beng menerjang ke dalam ranggon di mana masih ada beberapa orang Tu Liyong Tu Mereka itu pun dapat dirobohkan semua Habis itu dengan menggunakan api, ranggon disulut dan dibakar Lekas sekali api berkobar besar Kebakaran itu menyebabkan banyak orang Tu Liyong Tu lainnya datang untuk memadamkannya Di lain pihak, Gak Hang Kun dan Tengit Beng lari ke belakang gunung dengan memondong seorang musuh yang tengah pingsan Mereka mencari sebuah goa di mana mereka dapat menyembunyikan diri sekalian Selekasnya malam tiba, orang Tu Liyong Tu itu yang telah disadarkan dipaksa turut mereka mencari sebuah perahu dengan apa bersama-sama mereka berlayar ke tengah laut Kebetulan sekali, selagi rembulan terang, laut Kun tenang Dengan duduk mengawasi si orang Tu Liyong Tu, Gak Hang Kun berdua bersabar menantikan kendaraan air itu meluncur pergi Layar dipasang, maka itu perahu laju pesat Mereka berhati puas dan lega Orang Tu Liyong Tu itu memegang kemudi dengan tak mengucap sepatah kata Nampaknya dia jinak dan penurut Ketika itu malam dan Tengit Beng berdua tak tahu arah Mereka pun berdiam saja Mereka tak tahu yang perahu secara diam-diam diputar kembali ke pulau Tiba-tiba saja maka di tengah laut Di kejauhan tampak satu titik seperti bayangan bendera Makin lama terlihat makin besar Hingga di lain saat ketahuanlah bahwa itu adalah layar dari sebuah perahu besar Tempat apakah ini tanya Gak Hang Kun kepada tukang kemudinya Sudah tak jauh lagi dari daratan Sahut si tukang perahu, singkat Diam-diam ia arahkan perahunya kepada perahu besar itu Kedua kendaraan air itu laju sama pesatnya Tak lama, keduanya sudah datang semakin dekat Sengaja tukang kemudi membuat perahunya meluncur terus kepada perahu besar itu Lekas juga timbulah kecurigaannya Gak Hang Kun Ia lantas memulur tangannya menyambar tukang kemudinya Justru itu kedua perahu sudah beradu satu dengan yang lain hingga terdengar suara tabrakannya yang berisik Justru itu juga si tukang kemudi telah membuang diri terjun ke laut Dua-dua Gak Hang Kun dan Tengit Beng merasai kepala mereka pusing Tabrakan itu tak menyebabkan perahunya terbalik dan karam cuma terjadi benturan dan goncangan Yang keras Mereka mesti berpegangan dengan keras supaya tak usah terhuyung jatuh dari perahunya Tepat itu waktu dari atas perahu besar terdengar suara dingin Hektometer Tiongit Hiong bocah Mana dapat kau lolos dari tangannya Kat Tongkau Hektometer Kat Tongkau Si ular naga keluar dari gua adalah gelarannya Tio Siongkeng Liok Mo atau bajingan nomor 6 dari Chuliong Chul Dia berasal perompak pandai menyelam tinggal dan berenang dan tersohor telengas Habis membentak itu dia mengambil senjatanya tempaling Ndobi Yee Chi Yee Bersiap buat lompat naik ke perahu kecil Guna menghampiri Gak Hang Kun berdua di dalam perahu kecilnya itu Sabar Tio Tocu berkata Siao Kui Yee Salah seorang tahu hak bawahannya Buat apa Tocu turun tangan sendiri? Bukankah lebih baik untuk membiarkan mereka terkubur di dalam perut ikan Tio Siongkeng mengangguk sambil dia tertawa Batal dia pindah ke perahu kecil Lantas dia mengawasi kepada Gak Hang Kun dan Tengit Beng berdua Tengit Beng berdua masih tetap berada di atas perahunya Mereka itu menyekal golok di tangan kanan dan tangan kirinya dimasuki ke dalam sakunya Mereka mengangkat kepala, mendongak mengawasi ke atas perahu besar Terang yang mereka itu bersiap sedia buat menyambut musuh Sebenarnya Gak Hang Kun telah berpikir keras Keadaan mereka berbahaya terutama sebab mereka tidak bisa berenang Maka ia pikir baiklah ia memancing kemarahan musuh supaya musuh suka melayani mereka bertempur Tanpa bertempur tidak ada jalan lain buat menyelamatkan diri Kat Tong kau, kemudian ia berseru Di dalam air kau benar liai tetapi di darat itulah soal lain Dulu pun kau lolos dengan mengandalkan senjata rahasiamu Beranikah kau datang padaku buat kita main-main barang beberapa jurus Siongkeng tertawa Dia pun cerdik Tiongit Hiong jawabnya dingin Kau berani membakar kami Maka sekarang kami hendak mengundang kau minum air laut Inilah Budi dibalas Budi Ini pula yang dibilang keadilan api dan air saling Tolong habis berkata demikian Siongkeng berseru kepada orang-orangnya Menyuruh menggunakan gala gaitan Maka itu dilain saat perahunya Gak Hang Kun sudah lantas terbalik karam Dan Gak Hang Kun bersama Tengit Beng tercebur ke laut Maka sejak itu tersiarlah berita yang Tiongit Hiong telah mati kelelap di laut Sementara itu Tiongit Hiong yang sejati sebenarnya tengah melakukan perjalanan pulang Habis lolos dari rumah penginapan di kecamatan Kuyeteng di Kuyetie Di mana ia diganggu siau Wan Goat Ia kabur keluar ke kecamatan Dengan lompat naik ke atas sebuah pohon besar Ia bisa melihat Wan Goat bersama Tengitian berlari-lari menyusulnya Tentu saja arah mereka berdua pihak jadi berlainan Anak muda kita turun dari pohon dengan terus ambil jalan sepi lainnya Berjalan terus-menerus, It Hiong kemudian telah memasuki wilayah Provinsi Oulam terus ke Provinsi Owipak untuk Setibanya di Kota Gak yang mencari rumah penginapan untuk singgah Habis bersantap malam It Hiong merebahkan dirinya Ia ingin mendapat istirahat dan tidur nyenyak Tengah ia layap-layap telinganya mendengar ketukan perlahan pada daun pintu kamar Disusul dengan suaranya pelayan Suwantyo ada tamu dengan merasa heran It Hiong turun dari pembaringannya Akan membuka pintu Kiranya tamu itu seorang cukau Rahip wanita kaum cukau Hanya aneh Selekasnya daun pintu di pentang itu Lantas menerobos masuk ke dalam kamar It Hiong heran Lekas-lekas ia membesarkan api untuk mengawasi Tukau itu guna mengenalinya Walaupun dia orang beragama Wanita itu tapinya berpupur menok dan memakai yan chie Tampangnya cempil sekali Tanpa sungkan-sungkan Dia lantas menjatuhkan diri duduk di atas kursi Matanya menatap anak muda di depannya Selagi anak muda itu mengawasinya Eh, Suwantyo tegurnya sambil tertawa-tawa Suwant, kau telah melihat aku Kenapa kau berdiam saja? Kapannya Suwant tiba di sini Yet Hiong mengawasi terus Ia rasa kenal si imam tetapi ia tak ingat di mana pernah bertemu dengannya Maaf, katanya bersenyum Di manakah kita pernah bertemu? Kenapa aku lupa sekali? Bagaimana aku harus memanggilmu? Ah, Suwantyo, kenapa kau bergurau dengan ku tanya rahip itu? Ah, benarkah Suwant mengenali aku? Jangan Jangan kau telah menemukan yang baru Maka juga kau lantas melepas yang lama Suwant kau itu memanggil Tuan Itulah sebenarnya sebutan Kongcu kata-kata yang halus istimewa Untuk orang muda, anak kaum berpangkat atau hartawan Yet Hiong heran sekali Tetap ia tidak dapat segera mengenali orang Suci itu Suci cuma jubahnya Tentu sekali, ia menjadi curiga Ia tahu baik sekali lihainya orang Kang Ong Dan si Tukou pastilah orang Kang Ong, kaum sungai Telaga Apakah kau tidak keliru mengenali orang tanya ia akhirnya? Aku yang rendah bernama Tiong Yet Hiong Siapakah itu sahabatmu yang kita cari mukanya si Rahip terang tidak puas Tetapi dia masih dapat tertawa Adik Tiong Yet Hiong, masihkah kau tetap berpura-pura katanya? Bukankah pada bulan yang lain kau berada di Kuil Chiang Cengkoan di Kiu Kiong San Dimanakah singgah selama beberapa hari? Bukankan selama di dalam kamar, kita ada bagaikan sepasang merpati yang mencintai satu sama lain Selekasnya orang menyebut nama kuil dan gunungnya Selagi terperan Jak It Hiong lantas ingat kepada Tukou ini Iyalah Gou Chiang Lekas-lekas ia berkata Memang benar pernah aku pergi ke Siang Cengkoan Tetapi di sana aku cuma untuk mengambil pulang kitab Sen Chai Kiam Setelah itu aku sudah lantas turun gunung lagi Karena itu, kata-katamu yang tak berbersih ini adalah kata-kata yang dibuat-buat sepasang alisnya Gou Chiang bangkit Wajahnya menunjuki dia gusar dan menyesal Di kolong langit ini katanya keras Laki-laki yang tak berbudi adalah kau Tio It Hiong Sudah kau perdayakan cintaku Kau juga menyuruhku main gila dengan si orang Si Teng sahabatmu itu Aku lakukan itu semua demi kau Kenapa sekarang, setelah kita bertemu pula Kau membaliki belakang padaku? Bilang Bilanglah lantas si imam menangis sedus dan It Hiong bingung sekali Inilah lakonnya si Yau Wan Goat Orang menggila dia sepihat Maka ia menerka-nerka siapa itu yang telah menyamar menjadi ia yang tampangnya pasti sangat mirip Hingga orang tak dapat membedih ia yang palsu dari ia yang tulen atau sebaliknya Pernah guruku mengatakan hal bencana asmaraku, terang itulah benar, pikirnya Ia menghela nafas Tak dapat ia bergusar Maka ia kata sabar, Gocheng Tokau, kekasihmu bukanlah aku, karena itu silahkan kau pergi ke lain tempat mencarinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!